Intro Ya sepekan lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Nah puasa ini adalah menahan makan dan minum dari subuh hingga maghrib tiba. Menjadi berita baik bagi anda pelaku diet karena dianggap membantu. Tapi kadang terjadi sebaliknya, diet menjadi berantakan dan tidak terkontrol. Nah di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles kali ini, kita akan membahas tips aman diet pada saat puasa bersama dengan Dr. Melly Spesialis Gisi Klinik. Oke Pak Prisah saya Dr. Ekles sudah bersama dengan Dr. Melly Spesialis Gisi Klinik. Apa kabar dokter? Baik dokter. Selalu sehat ya? Selalu baik dong. Nah dokter, kita kan akan menjelang ibadah puasa ya. Dan identik, puasa kadang-kadang menjadi berita baik untuk pelaku diet. Karena dianggap bisa diet. Tapi sebelumnya mungkin Pak Mirsa ingin tahu, istilah diet yang benar seperti apa dokter? Iya, mungkin kita kadang-kadang salah ya dok ya. Kayak kita tuh menganggap diet itu konotosinya pasti menurunkan berat badan gitu ya. Padahal sebenarnya diet itu sendiri artinya tidak selalu bertujuan untuk menurunkan berat badan gitu. Tujuannya yang paling benar adalah sebenarnya pengaturan pola makan. Oke. Itu pola makan yang memang ada tujuannya nih untuk yang memang berat badannya berlebih, kita turunkan. Tapi kalau berat badannya sudah normal, kita pertahankan supaya komposisi tubuhnya makin baik. Baik. Tapi kalau berat badannya kurang, justru kita naikin dok. Oh. Gitu. Oke. Berarti istilah umum diet bukan menurunkan berat badan. Bukan. Tapi menyiapkan badan dalam berat badan yang versi terbaik jam berarti ya. Betul. Setuju ya. Setuju. Bisa meniapkan, bisa menurunkan ya. Bisa mempertahankan kalau yang sudah baik. Dan bisa mempertahankan. Bukan makan ya. Bukan. Nah ini kan kita sementara lagi kan ibadah puasa nih. Betul. Menjadi berita baik bagi pelaku diet karena katanya puasa sekaligus kita diet. Iya kan. Iya. Nah yang baik karena kadang-kadang ini jadi berantakan kadang-kadang niatnya pingin diet. Tapi pada saat puasa apalagi pada buka puasa kan makanannya berantakan tuh. Malah lebih naik berat badan atau dietnya jadi gagal. Nah hubungan antara diet dan puasa gimana dokter? Yang benar sebenarnya. Yang benar ya. Oke. Kalau bahas sedikit dok dari literatur gitu dok. Kalau ngomongin jurnal. Ada sih sebenarnya terkait namanya yang lagi in juga intermittent fasting. Setuju. Menarik ya dok. Intermittent fasting itu sendiri kalau di ramadhan sebenarnya memang bisa tuh salah satu jenis intermittent fasting. Intermittent fasting ya. Karena kan kalau kita ramadhan itu biasanya kita puasa sekitar 12 jaman ya tergantung dari kita ada di negara mana gitu. Setuju. Tapi itu bisa merupakan salah satu jenis dari intermittent fasting. Dan kalau memang dijalani dengan benar catatannya dok. Memang bisa tuh menurunkan berat badan, menurunkan total kolesterol, menurunkan kadar gula darah puasa, menurunkan LDL, lemak jahat. Jadi itu memang baik sebenarnya. Oke. Tapi kalau dijalani dengan benar catatannya. Jadi dianggap baik ya. Betul. Memang lagi top nih. Kan ada beberapa jenis diet ya. Salah satu intermittent fasting gitu. Saya pun sedang mencoba nih. Menjalani. Menjalani. Tapi memang yang dokter sounding tadi berarti itu diperkenankan. Diperkenankan. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa. Mas kita ini kayak diet, eh diet tujuannya untuk intermittent fasting tapi pas lagi... Makan-makannya. Luar biasa. Luar biasa. Luar binasa bukan luar biasa lagi ya. Setuju, setuju. Karena apa ya, kalori intake kalori manusia kan 1.500 sampai 2.000 per hari ya. Sekitaran itu dok. Iya. Kalau kita makan 3.000 kalori ya berada ya sama aja ya. Iya betul. Kalau pas buka puasanya kita dalam tanda kutip kalap. Nah itu yang mungkin nggak tepat ya jadinya ya dok ya. Bukan menurunkan tapi menaikkan. Menaikkan berat badan. Berarti dokter Melly, puasa ini menjadi saat yang tepat ya untuk berdayet sebenarnya. Betul. Betul sekali dok. Kalau memang dijalani dengan tepat juga. Oke. Jadi itu memang saat yang tepat. Kalau memang tujuannya untuk menurunkan berat badan itu sebenarnya bisa. Sangat-sangat dilakukan dengan sangat baik apabila memang baik gitu dok. Dalam prosedur yang tepat. Dalam prosedur yang tepat gitu. Kalori intake hariannya juga tepat. Pemilihan makanan jenis jadwal sama jumlah makanannya itu juga tepat. Oh. Nah ini menjadi perhatian nih bagi pemirsa yang melakukan diet sebenarnya puasa ini bisa menjadi momentum yang tepat. Betul. Asal dilakukan dengan benar. Iya. Mungkin ada yang mulai dari sebelum puasa gitu dok. Iya. Jadi puasa ini bukan menjadi halangan justru untuk mempertahankan kemarin yang pengen udah turun. Terus ingin makin dipertahankan untuk turun bisa dilanjutkan banget. Benar. Karena kan memang tubuh proses adaptasi ya. Betul dong. Oke. Dr. Melly ini mungkin banyak pertanyaan nih masyarakat. Ada pun yang DM atau komen ke saya. Dokter Ekles kok saya kalau puasa niatnya diet malah berat badan naik? Nah ini pertanyaan masyarakat apalagi yang sedang menjalankan diet ya. Dan sambil berpuasa naik. Itu kenapa demikian dok? Iya lucu ya doknya sebenarnya. Iya. Kok bisa ternyata kok malah puasa malah naik berat badannya gitu kan. Naik berat badannya. Iya. Jadi tadi kalau misalnya total kalori hariannya itu lebih dari kebutuhan kita ya pasti naik dong. Pasti naik ya. Nah kuncinya itu tadi jadi kebutuhan total kalori hariannya harus mid bener-bener harus cukup sama atau bahkan kita kurangin kalau kita pengen turunin berat badan dengan kebutuhan kita. Kalau tadi buka puasanya rada-rada kalap ya gimana kan dok. Iya. Pada prinsipnya apa yang kita makan apa yang masuk dan apa yang keluar ya. Apa yang keluar betul. Itu harus seimbang. Itu harus seimbang kalau kita pengen turunin berat badan malah harus defisit kalori kan dok. Setuju. Jadi kalau misalnya dalam pelaksanaannya ternyata pas lagi buka puasanya kalorinya sampai 1.500 untuk buka puasa sendiri ya kan. Buka puasa sahur 1.500, 3.000 malah naik. Iya. Dokter tadi kan sudah kita bahas mengenai diet berkaitan dengan puasa. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat untuk menjalankan diet sekaligus berpuasa. Apakah aman? Iya. Memang dok untuk beberapa penyakit ya dok yang memang dia punya kondisi klinisnya itu ada penyakit tertentu. Misalnya ada gastritis berat atau kemudian ada diabetes yang menggunakan obat-obatan apalagi pakai insulin suntik ya dok ya. Terus kemudian ada penyakit-penyakit lain yang mungkin juga berhubungan dengan penggunaan obat-obatan rutin secara tertentu. Kanser, tiroid dan lainnya memang harus konsul dulu dok. Setuju. Sama spesialis yang menanganinya tentunya penyakit dalam biasanya. Jadi kalau untuk kita yang sehat-sehat aja nih tidak ada kondisi medis tertentu selama ini sebelum berpuasa sebelum Ramadan boleh banget sangat dianjurkan. Tapi kalau kita yang memang ada kondisi tertentu sebelum Ramadan ini kita udah tahu gitu bahwa ada kondisi tertentu yang memang wajibkan kita menggunakan obat-obatan untuk memaintain supaya gejala kita teratasi itu harus konsul dulu. Bagaimana caranya penyakit kita ini bisa tidak kambuh begitu dok tapi juga Ramadannya bisa kita lakukan. Iya betul secara optimal setuju. Tapi hal yang simple yang mungkin masyarakat umum tahu kadang-kadang tadi kalau penyakit-penyakit diabetes, tiroid dan sebagainya kan itu kadang-kadang kita harus periksa ya. Betul. Nah dan ada yang mungkin hal simple kayak oh aku cepat banget asam lambung naik. Naik ya. Mah dan sebagainya. Nah itu tipsnya gimana dok? Oke. Nah asam lambung naik ini kan ada juga mulai dari yang dia butuh obat-obatan rutin ya ada juga yang enggak nih tipsnya adalah dia dengan ngatur makan dengan porsi sedikit tapi sering dia bisa teratasi itu keluhannya. Nah prinsipnya adalah kalau punya asam lambung penyakit asam lambung yang mudah naik gitu ya kita harus menghindari makanan-makanan tertentu yang memang mencetuskan asam lambung naik. Jadi yang asam itu kalau sahur ya jelas lah nggak makan makanan yang asam yang memicu gas naik seperti yang pedes terus kemudian yang banyak gasnya ya jadi seperti brokoli kebangkol yang kayak gitu-gitu makanan tertentu yang memicu gas itu ya sebaiknya dihindari waktu kita lagi sahur gitu. Terus kemudian ketika berbuka itu juga penting banget untuk pengaturan jenis makanannya dan memulai berbukanya dok. Jadi kalau memang punya asam lambung gitu ya jangan langsung makan dengan porsi banyak gitu. Jadi kita mulai dengan takjil dulu sesuai anjuran gitu ya dengan boleh kurma tiga buah kurma misalnya terus kemudian dilanjutkan dengan sholat baru makanan utamanya gitu dok. Karena kan pada prinsipnya memang ketika kita punya asam lambung itu nggak bisa makan dalam porsi banyak sekaligus gitu karena itu membuat tidak nyaman. Tidak nyaman ya dan merangsang produksi asam lambung meningkat. Berarti yang terlalu asam, terlalu pedas, terlalu panas mungkin juga ya dok termasuk dan yang memicu. Dan yang berbumbu-bumbu dok yang sangat-sangat berbumbu gitu tuh biasanya akan memicu lambung juga. Iya dan makanan tertentu yang memicu gas ya. Betul. Oke nah ini dok terakhir nih tips diet yang sehat selama bulan puasa. Oke tips diet yang sehat selama bulan puasa pertama kita harus tahu dulu kebutuhan kita dan kita pengennya apa nih dok. Kita mau mempertahankan berat badan atau justru menurunkan atau justru meningkatkan. Nah tujuannya dulu nih kita berangkat dari situ. Pertama kalau sudah oke tujuannya kita mau menurunkan berat badan. Berapa kalori yang mau kita intake tiap harinya nih gitu kita sesuaikan. Nah terus yang kedua kalau kita udah tahu itu jumlahnya ya dok. Terus jenisnya jenis makanannya kita sesuaikan jenis makanannya dengan kondisi kita. Kalau tadi kita punya asam lambung ya penyakit-penyakit yang kondisi-kondisi makanan-makanan yang bisa memicu tadi kita hindarin tentunya. Terus kemudian yang ketiga pada saat jadwal-jadwal makannya ya. Jadi pada saat berbuka itu juga harus kita atur dari mulai takjilnya dulu sampai dengan makan utamanya. Jangan lupa sekali lagi ada yang saya kelupaan biasanya minum dong. Jadi air ya jumlah cairan dalam sehari itu biasanya ketika kita puasa cenderung emang dehidrasi. Jadi kita agak-agak lupa gitu ya minum air putih tentunya. Karena biasanya kita mungkin lebih pengen minum yang berwarna berasa dan lain-lain karena memang pengennya itu kan. Nah sedangkan kebutuhan cairan kita tidak terpenuhi gitu. Jadi jangan lupa minum cairan itu yang air putih ya dok itu penting banget juga. Dan kebutuhan serat biasanya orang kalau lagi bulan puasa jadi sembelit konstipasi. Karena biasanya makan buah dan sayurnya tuh nggak cukup. Betul karena ya sahur biasanya kita cuma cepet-cepet-cepet. Udah kan terus tidur terus buka puasa juga cepet-cepet nggak sempat makan sayur dan buah yang cukup. Sehingga jadi konstipasi. Jadi itu yang harus diwaspadai dan harus benar-benar kita ingat-ingat. Udah belum ya minum airnya. Sebenarnya kebutuhan kita sehari udah cukup atau belum dan seratnya udah cukup atau belum. Benar. Pemirsa harus di notice nih kebutuhan cairan sangat penting. Betul. Minum air putih. Yang paling penting adalah bijak juga dalam memilih makanan ya. Betul. Tapi mungkin ini saya selipin pertanyaan yang ditanyakan masyarakat. Berapa sih kilo, kilogram berat badan yang ideal yang sehat seharusnya turun dok? Iya. Kalau yang dibilang ideal dan sehat menurut literatur sekitar setengah sampai 1 kilogram per minggu. Per minggu bukan per hari ya? Betul. Per minggu itu yang dibilang sehat dan resiko untuk timbulnya justru penyakit-penyakit yang tidak diinginkan itu akan lebih rendah. Lebih rendah. 0,5 sampai 1 kilogram per minggu bukan per hari. Bukan per hari. Jadi menjadi tanda awas kalau misalnya lebih dari itu ya? Iya gitu. Jadi memang harus benar-benar diwaspadai juga gitu. Kalau misalnya turunnya kebanyakan karena ada beberapa yang harus kita perhatikan gitu ya. Lebih lanjut kalau turunnya memang wah drastis sekali gitu. Kan terlalu ada juga kan yang seperti itu kayak 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo gitu. Iya, jangan terlalu drastis ya. Jangan terlalu drastis. Oke, terima kasih dokter. Iya. Informasinya sangat luar biasa. Dan pemirsa pentingnya kita menjaga kesehatan kita atau persiapan gisi kita menjelang bulan puasa. Apalagi anda yang sedang diet di rumah. Oke, terima kasih setelah menyaksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Tak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan bermanfaat. Salam sehat. Tanggal 16 Maret 2023, TV One bersama Dr. Ekles melakukan pers conference peluncuran program kesehatan yang tayang setiap hari Jumat jam 9 pagi. Acara ini digawangi langsung oleh Dr. Ekles selaku host acara. Kita ingin juga melaunching secara resmi program ini lebih ke masyarakat umum. Sesuai tujuan kami, TV One dan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles ingin menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kami sangat mengapresiasi itu, itulah adakan press release ini. Supaya ter-deliver juga lewat berita-berita yang lain dengan satu tujuan untuk mendapatkan informasi kesehatan dan mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Dan di sini juga kami mengandung dari PDUI, organisasi resmi di bawah ID, Persatuan Dokter-Dokter Umum seluruh Indonesia. Jadi bisa juga menjangkau dokter-dokter sampai ke pelosok-pelosok. Kegiatan ini didukung oleh Persatuan Dokter Umum Indonesia atau PDUI, dengan harapan bisa bekerja sama dengan stakeholder kesehatan seluas-luasnya. Kami sangat bersyukur dan berbahagia dengan ada acaranya, acara hidup saya dengan Dr. Ekles ini. Karena Dr. Ekles adalah pengurus PDUI Pusat dan melalui Dr. Ekles mungkin kita bisa mengedukasi masyarakat seluruh Indonesia dan dokter-dokter di seluruh cabang PDUI bisa turut serta membantu dan menyiarkan edukasi tersebut kepada teman-teman yang lain dan pada masyarakat di sekitarnya. Upaya yang dilakukan oleh TV One dengan adanya program sehat bersama Dr. Ekles ini, saya pikir ini adalah sebuah hal yang sangat baik, yang mampu untuk, yang perlu kita tingkatkan ke depannya, lebih dari itu untuk memberikan edukasi buat masyarakat kita lewat TV One ini untuk bisa hidup sehat yang lebih baik. Jangan lupa saksikan hidup sehat bersama saya Dr. Ekles di TV One setiap Jumat jam 9 pagi untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya. Salam sehat. Terima kasih.